Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Allah yang sangat masyur karena ketampanannya Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf alaihi salam adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam Beliau adalah satu-satunya dari 12 anak laki-laki keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yang paling mulia dan paling agung Hal ini diterangkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya orang mulia putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia Yusuf putra Yaqub, putra Ishak, putra Ibrahim Hadis Riwayat Ahmad Dikisahkan Suatu waktu Yusuf alaihi salam pernah bermimpi ketika ia masih kecil sebelum pernah mimpi basah Yusuf bermimpi melihat 11 bintang Ke 11 bintang itu mengisyaratkan pada jumlah saudara-saudaranya Sedangkan matahari dan bulan mengisyaratkan pada kedua orang tuanya Dalam mimpinya itu semuanya bersujud kepadanya Setelah terbangun, ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Mendengar cerita Yusuf mengenai peristiwa yang dialami dalam mimpinya itu Ayahnya menjadi tahu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia di dunia dan akhirat Dimana kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya Kemudian ayahnya menyuruh agar ia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya Agar tidak timbul kedengkian mereka yang hanya akan menjadikan mereka melakukan tindakan kejahatan dan makar Serta berbagai tipu daya terhadapnya Saudara-saudaranya Yusuf AS memiliki perasaan iri dan dengki kepada Yusuf dan Bunyamin Karena mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya dibandingkan yang lain Sehingga karena kedengkian mereka, lalu mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf AS Atau membuangnya ke tempat yang jauh yang tidak mungkin baginya untuk kembali Dan perhatian ayahnya serta cinta kasih sayangnya terkonsentrasi dan tercurah kepada mereka Hal ini diterangkan dalam Quran surat Yusuf ayat 7-10 yang artinya Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya Yaitu ketika mereka berkata Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenali Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja Dan sesudah itu, hendalah kamu menjadi orang-orang yang baik Seseorang di antara mereka berkata Janganlah kamu bunuh Yusuf Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur Supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir Jika kamu hendak berbuat Mereka pun meminta supaya ayahnya mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka Mereka menjelaskan kepada ayahnya Ingin mengajak Yusuf bermain-main bersama mereka Tetapi sesungguhnya mereka menyembunyikan rencana busuk yang hanya diketahui oleh Allah semata Namun ayahnya tidak mengizinkan Mereka terus melakukan pendekatan dan melobi ayah mereka Sehingga sang ayah mengizinkan mereka pergi membawa Yusuf Mereka membawa Yusuf pergi dari penglihatan ayahnya Kemudian mereka menghina dan mencacimaki Yusuf Baik melalui tindakan maupun ucapan Selanjutnya mereka sepakat untuk memasukkannya ke dalam sumur Setelah mereka menceburkan Yusuf ke dalam sumur Allah SWT memberi wahyu kepada Yusuf Kamu pasti mendapat jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi ini Dan kamu pada saatnya nanti dapat menceritakan kepada saudara-saudaramu Mengenai apa yang mereka perbuat kepadamu ini Pada saat kamu menjadi orang terhormat dan menduduki kedudukan yang tinggi Sementara itu mereka sangat membutuhkanmu Bahkan takut kepadamu Namun mereka tidak lagi dapat mengenalimu Setelah memasukkan Yusuf ke dalam sumur Mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah Kemudian mereka kembali pulang menemui ayahnya pada sore hari Di hadapan sang ayah mereka menangis Seakan-akan menangis kepergian saudaranya Yusuf Kedatangan mereka kembali pulang ke rumah menemui ayahnya pada sore hari Dimaksudkan untuk menghilangkan dugaan buruk ayahnya Dan untuk memperlancar tipu muslihat mereka Mereka datang membawa baju gamisnya Yusuf yang berlumuran darah palsu Mereka sengaja mencari anak kambing dan membunuhnya Selanjutnya melumurkan darah kambing itu pada baju Yusuf Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa mereka lupa merobek-robek baju Yusuf Dan memang rencana kebohongan akan terbongkar Karena adanya kelalaian setelah tampak adanya tanda-tanda yang meragukan Maka ayahnya tidak mempercayai cerita mereka itu Karena Yaakub benar-benar telah memahami permusuhan mereka terhadap Yusuf Dan kedengkian mereka atas kecintaannya kepada Yusuf Melebihi daripada kecintaannya kepada mereka Hal itu terjadi karena sejak kecil Sudah terlihat olehnya tanda-tanda kebesaran dan keagungan Yusuf Karena Allah SWT menghendakinya untuk mengemban tugas kenabian Dengan melalui kisah Yusuf ini Allah SWT mengingatkan Bahwa tanda-tanda kekuasaannya berbagai hikmah, bukti, nasihat Dan berbagai penjelasan yang terkandung dalam kisah ini Kemudian Allah menceritakan kedengkian saudara-saudara Yusuf Karena Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin Mendapatkan perhatian lebih banyak dari orang tuanya dibandingkan mereka Padahal mereka adalah satu jamaah atau golongan yang kuat Mereka mengatakan, padahal kami lebih berhak untuk dicintai dan disayangi Daripada keduanya, yaitu Yusuf dan Bunyamin Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh